Libur panjang Natal Anda, Liputan Amsiang, kembali menemani Anda bersama saya Nabil Abiyasa. Informasi pertama, saudara yang masih mau melakukan perjalanan liburan ke luar kota, khususnya ke tempat wisata, antisipasi macet yang terjadi di mana-mana. Angkatan panjang kendaraan juga terjadi di jalur wisata kawasan Puncak. Macetan terjadi dari gerbang tol Ciawi menuju Simpang Gadok hingga ke kawasan Puncak sepanjang 10 km. Untuk mengurai kemacetan, sistem buka-tutup satu arah lebih awal. Arus selalu lintas satu arah menuju puncak berlaku sejak pukul 7 pagi. Pukul 13 siang akan diberlakukan sistem one-way arah sebaliknya. Yang mau liburan ke lembang siap-siap akan seperti ini kemacetannya. Makin siang, volume kendaraan semakin meningkat, baik yang dari arah kota Bandung maupun Subang. Ekor kemacetan bahkan mencapai 3 km. Waspada pengalihan arus dan sistem satu arah akan diperlakukan situasional per 20 menit untuk mengurai kemacetan. Kantong-kantong parkir pelabuhan ASDP Ketapang, Menjuangi, Jawa Timur terus dipadati mobil-mobil pribadi wisatawan maupun bus pariwisata. Antrean kendaraan itu hendak menuju kawasan wisata di Pulau Bali. Selama 24 jam terakhir, kendaraan dan penumpang yang hendak menyeberang melonjak. Untuk mengantisipasi meningkatkan jumlah penumpang, pihak ASDP menyiagakan 52 armada kapalnya di jalur lintas Jawa dan Bali. Terima kasih telah menonton!